Hai gimana guys kita review ini Oke guys welcome back to my channel yo guys kali ini kita bakal nge-review Ulanzi ini paketnya udah gue bukain semua dan kalian bakal lihat unboxingnya seperti ini gue enggak menggeser dulu sebelumnya jadi kalian harus wajib subscribe channel ini dan untuk kalian yang belum beli ini kalian wajib beli alasannya di akhir video gue bakal ngasih tahu kenapa gue harus beli ini dan thank you buat kalian yang udah nonton video ini dan kalian penasaran dan gue juga bakal mencariin barang kalian gue nggak di sponsorin seller manapun tapi gue coba cari ya dimana lagi kalau bukan di Shopee ya sepaling murah-murahnya ya gua cuma dapat di Shopee ya Oke langsung aja simak video unboxing ala gua Oke teman-teman nah ini dia barang dari Ulanzi FL RGB 120 LED video lighting nah kita dapat bentuk otaknya seperti ini dan kalau kita balik lihat di sini nah disini dia terdapat cahayanya itu bisa menghasilkan paling tinggi sampai 1000 9000 ya dari 2500 bisa paling rendahnya dan paling tinggi pencahayaan ini adalah 9000 ya guys dan disini untuk baterainya sendiri dia udah menggunakan 3000 seribu ya 3100 mAh sorry agak belibet untuk nge-review ini dan ini versinya ada 3.7 disini dituliskannya dan dia juga udah RGB dan untuk misalnya kalian buat-buat video-video lighting dengan warna-warna yang ya zaman trend dan sekarang udah oke lah udah masuk RGB jadi ini cukup tidak ketinggalan zaman dan ini sangat keren banget untuk kondisi belakang dia kayak terdapat tulis-tulisannya dan ada ya kalau kalian mau scan barcode silahkan nah seperti ini dan ini saat dipegang ini boxnya juga ini enak banget sih dia kayak teksturnya itu kayak licin-licin gimana gitu kalau cover bukulah sama lah kayak cover buku ya Nah untuk terus kita coba buka guys Nah ini yang ditampilin mewah banget ya dari ulanzi ini set ini untuk boxnya kayak gini Nah kita bisa coba buka kalian bisa buka dari bawah sini kita dapat apa aja guys Nah disini kita udah dapat yang pertama kita bisa dapat kabel charger tipe sih Nah kalau menurut gue ini udah oke banget sih kalau kabel charger kayak gini karena sekarang udah pakai tipe sih jadi kita kayak HP kalian Android kan jadi udah nggak usah susah lagi buat ngecasih ini terus kita dapat Oh ini namanya gue agak lupa guys tapi ini biasa diletakkan di kamera kalau nggak salah ya eh bukan nggak salah lagi emang bener sih ini biasanya di kamera ataupun tripod sih gua ada tripod yang bisa buat kalian dapetin dari sini jadi ini bisa kalian kendorin kalian bisa taruh di sini ya kalau kamera kameranya lagi gua pakai guys jadi gua nggak bisa buat menunjukin ke kalian setelah kita dapat ini dia ini yang harganya rada mahal ya teman-teman nah wap ini sangat bagus banget dan dia teksturnya juga tipis nggak terlalu berat ya lumayanlah untuk beratnya sendiri nggak terlalu berat-berat banget banget dan ini mudah dibawa kemana-mana juga guys hmm yo ya ini kalau nggak salah beratnya 120 gram guys jadi ini udah mantep banget sih kalau untuk penampilan belakang nanti kita lanjut ngereview yang ini selama kita ngereview kotaknya dulu ya sisinya apa aja yang kita dapat terus kita dapat bukunya juga nah buku Ulanzi buku panduannya seperti ini ke ini isinya kayak tulisan-tulisan semua bahasanya kok Cina sih oh di bawahnya ada tulisan guys instruksilah nah kalau kalian pengen baca-baca instruksi pengen cara pemakaian mungkin ada di sini semua walaupun ini nggak pernah gue baca sih kalau setiap gue beli ya terus kita dapet silikon silikonnya ya silikon yang dimana kalau kita hidupin ini jadi mata kita nggak terlalu sakit dan ini juga biar pencayanya bagus ya guys ini sih menurut gue setiap lighting harus pakai kayak gini sih ini penting banget buat buat di mata nggak sakit sih kalau misalnya kalian seorang vlogger yang dimana dibawa-bawa kamera ya dan di mata juga udah lanjut kita sekarang nge-review ke yang ininya untuk dari bahannya sendiri dia kayak enak banget gimana ya ngejelasinnya ya sejenis plastik cuma lembut plastiknya dan untuk bahannya juga tetap plastik yang belakang masih pakai plastik untuk plastiknya nggak tahu ini untuk kalian bisa naruh buat naruh-naruh di kamera ataupun tripod kayak tadi ini bisa kalian taruh di sini kalian putar nah bisa kayak gitu cara ngidupinnya gimana oh iya sebelum cara ngidupin gue mau kasih sedikit ke kalian lihat di sini ada semacam tempat kalian charger ini tipe C yang gue bilangin agak menarik sih ini karena sekarang udah menggunakan setiap HP udah menggunakan tipe C sih jadi kita nggak terlalu butuh banget kalau HP kalian Android ya beda cerita kalau HP kalian iPhone terus untuk bagian samping di sini ada tombol volume di sini ada tombol kayak kalian ngatur fitur-fiturnya eh yang kedua ini ada kayak mengatur keterangan cahaya yang tadi udah dijelasin kalau bahwa di kotaknya tadi udah dibilangin ya kita bisa menurunkan bisa meninggikan dan di sini terdapat voltnya juga dan kapasitas baterai gue milih yang 3100 menurut gue udah cukup bisa bertahan cukup lama ya guys pekerjanya bisa sampai 15 15-15 jam kalau dari buku panduannya tapi selama gua pakai itu kalau sekitar sampai 10 jam aja sih ya enggak itu hidup terus jadi ya wajar sih segitu karena ini juga ngalamin panas yang dimana baterai itu bakal cepet habis ketika ini di area panas dan untuk charger nya itu butuh waktu sekitar 2-5 jam aja dan untuk warnanya ini sendiri di sini warnanya ada dua tipe ada yang warna putih dan ada yang warna hitam kalau gua sih suka yang hitam ya guys karena hitam itu kayak nggak kotor aja ya ini kalau bisa hitam tapi nggak mungkin dong ininya hitam ya kalian harus putih guys karena ini untuk menetralkan nah karena cahaya ini agak sakit banget di mata oke mari kita coba hidupkan kalian bisa Klik tombol volume ini nah keterangannya kayak gini ini nggak gua arahin ke kalian karena bakal kalian bisa lihat kamera gua otomatis berubah auto fokusnya ya nah disini kalau kalian bisa lihat disini ada terdapat tulisan 900k dan disini ada sekitar pencahaya nya 10% nih kita turunin nah jadi mati kalau gua naikin ya dia akan terus naik 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 terus kita coba keatasin dengan tombol yang ini atas ini merubah pencahaya nya ya eh eh oh nggak bisa ya guys oh bisa guys ini gua coba turunin terus buat turunin dia makin kuning ya guys ternyata Oh ketika cahayanya udah 2500k ternyata dia menghasilkan warna yang sangat kuning ya ketika kita naikin dia menjadi semakin putih dan semakin putih kita coba gue pengen ganti warna nah kalian bisa klik aja tombol yang matiin cuma sekali aja jangan lama disini gua dapet di warna hijau kalau kalian mau warna kuning lagi bisa kalau mau rubah warna gimana bang kalian bisa klik yang atasnya aja ya kalian mundurin kayak gini tapi ditekan jangan dilepas hasilnya ya seperti warna RGB yang sangat menarik terus gua coba kita turunin terus sampai ini udah di 200 udah sampai 200 berubah-berubah warna terus wow gua nggak nyangka sih warnanya bakal sebanyak ini wow dan di titik nol oke di titik nol dia balik lagi naik ke 400 ya guys hmm oke menarik untuk pencahaya nya sendiri bisa kita turunin terus wow menarik sih jadi kalian buat pencinta kayak main-main tiktok laptop lighting kalian wajib sih punya kayak gini apalagi kalian seorang vlogger ya wajib ini enteng banget loh jadi kalau di kamera kalian kayaknya nggak masalah terus gua coba fitur yang lain kita bisa klik tombol ini fitur yang lain eh oke di sini gua dapet fitur yang lain hmm oh dia di sini satu warna aja ya satu warna aja dia oke ini fitur yang cuma dikhususkan untuk warna merah next lagi lighting oh kita dapet fitur juga dimana disini tersenya punya Framework yang dimana dia hasil lampunya kedip-kedip Oke menarik Oh yang kedua agak lambat Oh bisa putih putih kedip-kedip Oke scanner 3 scanner 2 ambulance tulisannya di sini dan ya hasilnya kayak gini scanner lagi scan 1 oke Oh di sini ada 20 fitur yang pertama kayak gini HSI fast dia agak lambat next ini yang ke-19 di sini tulisannya HSI slow blue flash oke berarti otomatis dia hanya menampilkan warna blue grand flash menghasilkan warna hijau saja dengan ya fitur flashnya ada red flash ada H atau L beam Oh ini lebih ke warna putih ya oke ada emergency Oh kuning ya bener sih nggak salah sih emergency ya ya next Oh ada kita disini terdapat tulisan paparazzi paparazzi bukan papa Zola kau kedip-kedipannya seperti ini guys next di sini ada R da RGB strober ya scan ke-12 ya namanya disini di atas ini kalian bisa nulis scanner dibawanya disini ada tulisannya ya next Oh strober ini agak pusing sih ya kalau kalian mau disco disco cocok sih hahaha Hai next kita dapat pulsing Oh jadi pencahayaannya dia kayak main ya kedip redup terang mati redup oke menarik ada fitur Fully blue kok enggak ada hasil warna Oh putih ya dia tapi kedip-kedipnya agak lama sih oke next ada ada party wuidi Oh ini yang tadi ya party ya ada Grendel ya warnanya seperti ini Grendelnya fiturnya ada TV Oh putih oke boleh 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 menarik framework kayak gini framework dia kedip-kedip lighting next oke ini kayaknya udah sih tadi kan yang awal ya kita coba cari fitur lain hmm oke jadi disini ada empat fitur dan satu fitur yang dimana difungsikan dengan macem-macem warnanya oke nah jadi kalian bisa dapetin ini di toko dibawah ini gue dapetnya cukup murah gue coba nyari yang paling murah kalian bisa klik di deskripsi untuk barang ini sendiri jadi ini kalian mau masang ini kalian tinggal pakai aja ini dia jadi kelihatan besar sih emang tapi ininya enggak sebesar yang kalian lihat ya jadi ini sangat berguna banget ketika kalian pakai buat vlogging ataupun jalan-jalan kemana-mana ini sangat kepake banget guys nah ini gua dapet brand dari Ulanzi VZ dia tipe udah RGB terus udah CRI 95 plus color temperature 2500-9000 dan powernya 5 white lighting angle 120 degree baterai dengan kapasitas 3,7 volt 3100 mAh lithium baterai charger time sekitar 2,5 jam 2 jam sampai 5 ya enggak mungkin harusnya sih 2 jam koma lima sih harusnya ya itu lama banget sih terus kalian disini gua memilih color black untuk ulanzinya gua memilih yang warna hitam dengan keberatannya 120 gram certification CE garis miring FCC atau garis miring R.O.S. hey gimana guys apa kalian tertarik untuk beli ini hmm yo guys gimana apakah kalian tertarik buat beli ini hmm ya kayak gitu lah hasilnya ya apa kalian tertarik oke kalian bisa beli-beli hmm ini oke banget sih alasan gua beli ini yang pertama gua pengen gua pake di video saat gua buat video vlog jadi ini jadi terang banget nih kalian bisa lihat perbedaan saat gua pake lighting dan pake enggak enggak why jadi lighting itu menurut gua kenapa penting banget temen-temen jadi ya biar penonton kalian itu nyaman karena ke YouTube ini lebih ke video sih karena yang video yang sangat diperhatiin ya walau video ya 80% lah di YouTube itu video yang kedua suara orang bakal nonton lu kalau video lu bagus kedua suara lu jernih itu aja sih sebenernya tips buat YouTube ya simple itu sih buat kalian buat temen-temen yang belum tau ya gua coba sabar gua mau cari fitur dulu nah ini dia fiturnya buat gua pake oh ini fitur kuning gua nggak butuh yang kuning gua lagi butuh yang warnanya putih nah kalian nanti bisa bedain lah ya oke gimana guys kalo gua pake lighting ini apakah lo orang bakal ngeliat perbedaan yang sangat signifikan signifikan ya signifikan ya seperti itulah nah inilah yang dihasilkan dari lighting blanzi dengan fs100rgb untuk pembelian link pembeliannya dan harganya udah gua tertuk nail dan link pembeliannya ada di bawah silahkan yang kalian pembeli pake link di bawah thank you buat kalian yang nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe kalian bisa bandingin video gua sebelum pake lighting sesudah pake lighting sangat berbeda yes thank you yang udah nonton video-nya and see you again sampai ketemu di next video jangan lupa check out see you bye bye sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax